Pemirsa sebagai bentuk kepadulian terhadap lingkungan pasca kenaikan bahan bakar minyak yang berimbas terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Yayasan Vihara Nimala Bunsan Bio Tangerang berbagi paket sembako di Kampung Baru, Kelurahan Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Sedikitnya terdapat 5 kg paket beras dan makanan yang disalurkan untuk 2 ribu lebih warga kurang mampu. Ratusan warga rela mengantre panjang mendapatkan bantuan lantaran kondisi harga kebutuhan pokok saat ini melonjak tajam, dampak dari naiknya harga BBM. Bahkan beberapa orang tua turut mengajak anaknya serta para lansia pun tak ketinggalan mengantre untuk mendapatkan bansos tersebut. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan seperti ini, terlebih harga kebutuhan pokok sudah tidak terkendali. Warga berharap pemerintah dapat melakukan hal yang sama di tengah kondisi serba sulit seperti ini. Sementara Ketua Umum Yayasan Vihara Nimala Yuliu mengatakan, langkah ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah melonjaknya harga BBM. Nah untuk harga-harga sendiri kebutuhan pokok saat ini seperti apa Bu? Ya beneran seperti yang mas-mas tahu Bu. Seperti apa itu Bu? Ya kayak sepakon, tempat mahal. Ini naik Bu. Bawang, keap, mulai naik semua. Nah Ibu mengeluhkan ke kondisi tersebut Bu. Mengeluhkan ke kondisi tersebut. Nah mengeluh-mengeluh. Ya terus? Kondisi tersebut. Pemilihan bahan pokok sendiri untuk bantuan yang disalurkan apa nih Pak? Ada berupa keras, minstan, minyak, dan uang.